Teka teki pertama Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Dita yang suka banget makan coklat guys Dan saking seringnya makan coklat ia ngerasa giginya sakit Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke dokter gigi Tapi saat ia sampai di rumah sakit, ia ngeliat ada 3 orang yang ngaku-ngaku sebagai dokter gigi Tapi di antara ketiga orang itu cuma ada 1 dokter gigi yang asli Dokter pertama mengatakan Halo mbak perkenalkan nama saya dokter Randi Saya adalah dokter terbaik yang ada di rumah sakit Soalnya saya udah berhasil menyembuhkan banyak pasien yang datang kesini Yuk kalau mbak mau periksa saya akan menyembuhkan gigi mbak yang sakit Dokter kedua mengatakan Nama saya Rina dokter wanita satu-satunya yang ada di rumah sakit ini Karena mbak seorang wanita mungkin bisa periksa giginya sama saya aja mbak Kan kita sama-sama wanita Saya akan memeriksa gigi mbak yang sakit dan bisa menyembuhkannya tanpa rasa sakit Yuk langsung aja yuk Dokter ketiga mengatakan Halo mbak jangan denger kata kedua orang itu ya Mereka cuma ngaku-ngaku sebagai dokter gigi Mungkin mereka memanfaatkan mbak aja Dokter gigi yang asli di rumah sakit ini adalah saya Mbak bisa memeriksakan gigi mbak yang sakit ke saya sekarang juga Oh iya jangan lupa untuk daftar dulu ya Kalau mendengar pernyataan dari ketiga dokter tadi Menurut kamu mana dokter gigi yang asli? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik Jadi dokter gigi yang asli adalah orang yang ketiga guys Karena kalau kamu lihat orang yang pertama adalah dokter palsu karena memegang pisau Yang mana itu bukan alat untuk memeriksa gigi Orang kedua juga bukan dokter asli karena di bajunya banyak bercak darah tuh Kan gak mungkin banget ya meriksa gigi sampai seserem itu Jadi udah paling benar orang ketiga adalah dokter yang asli Karena cuma dia yang benar memegang alat untuk memeriksa gigi tuh Kamu jawabnya yang mana? Kasih tau kita di kolom komentar ya Teka-teki kedua Pada suatu hari ada pria bernama Benny yang lagi seneng banget Karena hari itu istrinya ulang tahun dan ia mau beli perhiasan untuk kado istri tercintanya Sampai ia di toko perhiasan ia langsung bertemu sama pegawai tokonya Tapi saat Benny lagi melihat perhiasan yang ia pilih tiba-tiba lampunya mati dan gelap banget Saat lampu nyala Benny dan pegawai tokonya kaget karena perhiasan sudah hilang Gak lama kemudian polisi datang dan menyelidiki tiga orang yang ada di toko itu Orang pertama pegawainya mengatakan Mana mungkin saya yang mencuri perhiasan pak Saya aja disini udah kerja lebih dari 5 tahun Jadi tadi itu saya lagi menunjukkan perhiasan ke pak Benny yang udah pesan dari kemarin Tapi saat pak Benny lagi ngeliat tiba-tiba lampunya mati Dan saya merasa ada yang ngambil perhiasan itu dan nyenggol tangan saya Orang kedua adalah Benny sendiri Ia mengatakan Sudah pasti bukan saya yang mencurinya pak Saya disini kan karena mau beli dan ngambil perhiasan yang udah saya pesan kemarin Istri saya pasti sedih banget kalau tau kado perhiasannya udah hilang Soalnya perhiasan itu cuma ada satu dan istri saya suka banget pak Orang ketiga pengunjung lainnya mengatakan Loh saya juga gak mencuri perhiasan yang dimaksud Tadi itu saya juga lagi ngeliat-liat perhiasan untuk pernikahan saya nanti Saya juga gak tau perhiasan apa yang udah hilang Cuma baknya cek lagi deh Siapa tau perhiasannya terjatuh karena mati lampu Setelah mendengar pernyataan ketiga orang itu Polisi masih bingung siapa yang udah mencuri diantara mereka Kalau kamu udah tau yuk coba aja ditebak dalam 5 detik Jadi orang yang udah mencuri perhiasannya adalah orang yang ketiga guys Karena ia mengatakan kalau lagi mencari perhiasan untuk pernikahannya Tapi kalau kamu liat ia udah memakai cincin pernikahan di jarinya Mungkin karena panik dia berbohong tuh Duh 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 ada ada aja Kita lanjut ke teka teki selanjutnya Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Sophie yang lagi masak guys Ia membuat kue kesukaannya dan menaruhnya di kulkas supaya dingin dan lebih enak dimakan Sambil nunggu kuenya dingin ia pergi ke taman sebentar untuk nyiram tanemannya Tapi saat ia balik lagi dan mau ngambil kue kesukaannya Ia kaget banget karena kue yang ia taruh di kulkas udah hilang Karena kesel ia langsung memanggil ketiga keluarganya yang lagi ada di rumah itu Ibunya mengatakan Ibu gak memakan apapun seperti kamu bilang sayang Apalagi ibu tau kalau kamu suka banget sama kue itu Tadi itu ibu lagi istirahat di kamar karena ibu capek banget habis masak tadi pagi Lagi pula kan ibu udah tua jadi gak boleh makan makanan yang terlalu manis seperti kue buatanmu Bukan ibu yang mengambilnya Doni abangnya mengatakan Loh deh kok kamu nuduh aku yang ngambil kuemu Saat tadi kamu lagi masak itu aku lagi main bola basket di luar Emang sih tadi dari luar aku mencium wangi kue yang enak banget Tapi baru aja aku masuk ke dalam rumah Kamu udah memanggilku dan menuduhku yang mengambilnya Padahal kan aku belum sempat mencicipinya Trina adiknya mengatakan Please deh kak bukan aku yang makan atau ngambil kue yang kamu masak Aku gak mungkin memakan kuenya Karena kan kakak tau sendiri kalo aku ini lagi diet Aku gak mau dietku gagal cuma gara-gara kue yang kakak masak Lagi pula saat kamu masak aku juga lagi nonton TV dan gak ke dapur sama sekali Jadi bukan aku pelakunya Setelah mendengar pernyataan dari ketiga keluarganya Sofi masih gak percaya dan curiga kalo salah satu dari mereka ada yang berbohong Menurut teman-teman siapa yang berbohong nih? Coba aja ditebak dari sekarang ya Hayo ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu yang berbohong adalah Doni kakaknya Sofi guys Karena coba tuh kamu liat Di tangannya masih ada bekas noda kue yang warnanya mirip kue yang dibuat Sofi kan? Bisa jadi ia saat lagi main basket gak kuat nyium wangi kuenya tuh dan ngambil diam-diam Gimana? Siapa aja yang jawab benar? Wah selamat ya guys Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya Teka-teki keempat Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Sisi yang kerja di sebuah restoran sebagai petugas kebersihan Saat ia lagi membersihkan toilet wanita, ia menemukan cincin emas yang terjatuh di lantai Karena ia karyawan yang jujur, ia langsung melaporkan cincin itu ke bosnya Sisi mengatakan Saya menemukan cincin ini tergeletak di lantai pak Tapi saat saya cek gak ada orang selain saya di toilet itu Jadi saya melaporkannya ke bapak Tiba-tiba ada tiga orang yang mengaku kalau cincin itu punya mereka Orang pertama bilang Terima kasih ya udah menemukan cincin punya saya mbak Nanti sore itu saya mau ngelamar pacar saya pakai cincin emas yang baru aja saya beli Saat hilang tadi, saya bingung banget harus mencari cincin ini kemana lagi Saya takut kalau cincin itu gak ketemu, saya gak jadi ngelamar pacar saya Karena udah ketemu, jadi tolong kembalikan cincin itu ya mbak Orang kedua bilang Ia berbohong mbak, itu adalah cincin emas pernikahan saya dengan suami saya Saya baru aja menikah dua bulan lalu dan ia memberikan cincin emas yang super mahal ke saya Saat ke toilet tadi, saya bingung mencari cincin saya yang hilang sampai satu jam lebih Tapi ternyata mbak udah menemukan cincin saya yang hilang Orang ketiga bilang Apa benar ada yang menemukan cincin emas di toilet wanita? Tadi itu saya juga sempat ke toilet dan memakai cincin perhiasan saya Tapi saat saya balik ke meja makan, saya bingung karena cincin saya telah hilang Saya udah cari di dalam tas dan dimana-mana, tapi gak ketemu Boleh gak saya lihat cincin yang ditemukan? Cincin saya ada mutiara berwarna biru di atasnya Setelah mendengar pernyataan ketiga orang itu, sisi dan bosnya masih bingung nih siapa pemilik cincin sebenarnya Kalau kamu udah tau, yuk bantu mereka dan aku hitung mundur 5 detik Jadi pemilik cincin yang sebenarnya adalah orang yang ketiga Orang pertama berbohong karena gak mungkin seorang pria boleh masuk ke toilet wanita Orang kedua juga berbohong karena sisi tadi mengatakan Kalau saat ia menemukan cincin itu gak ada orang sama sekali di toilet selain dia Jadi udah pasti cincin itu punya orang yang ketiga Karena cincin yang hilang ada mutiaranya berwarna biru Sama persis dengan cincin yang ditemukan sisi Kita lanjut ke teka teki selanjutnya Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada dua orang penjahat yang dicurigai lagi menyamar Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik Hayo, udah tau belum jawabannya? Kalau kamu tau jangan lupa kasih tau kita di kolom komentar ya Nah itu dia guys, teka teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar bisa jadi kamu orang yang jenius ya Gak mau bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tau kita di kolom komentar Oh iya, kalau kamu suka sama teka teki dari tips pintar Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari aku Tips pintar selalu lebih tau Peace out Sub indo by broth3rmax